Halo sahabat pometik, pertandingan Liga 1 BRI semakin menarik ya Jadi di papan bawah kelas men sementara atau yang saat ini sedang berjuang keluar dari zona degradasi ataupun menghindar dirinya terdegradasi ke Liga 2, jadi masih banyak klub yang kemungkinan terdegradasi Nah sebenarnya saat ini masih ada 4 klub yang kemungkinan terdegradasi tapi 1 klub belum bermain yaitu PSM Makassar Nah mereka harus bermain melawan Pesiraja Banda Aceh di besok hari Nah kalau mereka sampai nggak bisa menang dari Pesiraja Banda Aceh mereka juga masih punya kemungkinan terdegradasi di musim ini Jadi mau nggak mau PSM Makassar harus menang Kalau misalnya nggak bisa menang kebangetan kalau menurut gue Kalau PSM Makassar nggak bisa menang dari Pesiraja Banda Aceh Jadi saat ini kita anggap PSM Makassar menang dulu ya dari Pesiraja Banda Aceh Tapi kalau misalnya ternyata PSM Makassar seri ataupun kalah Nah ya hitungannya beda lagi nih Karena gue udah ngitung nih sekarang 3 klub ini yang kemungkinan terdegradasi yaitu antara Barito Putra, PSS Sleman, dan Persipura Jayapura Mereka peluangnya masih mungkin memiliki poin yang sama Yaitu di angka 36 Nah tadi gue hitung-hitung Nah tapi kalau misalnya kondisinya nih PSS Sleman ternyata berhasil seri aja Mereka udah lolos dari zona degradasi Nah PSS Sleman itu akan bertanding melawan Persija Jakarta Jadi kalau mereka minimal seri Mereka bisa lolos dari zona degradasi Jadi mereka nggak boleh kalah dari Persija Jakarta, PSS Sleman Nah sedangkan Barito Putra akan bertemu dengan Persibandung Jadi cukup berat sebenarnya Barito Putra Karena mereka harus melawan Persibandung yang saat ini bisa dibilang performanya lagi bagus Kalau menurut kami Ya walaupun mereka agak susah sebenarnya untuk menjuara di Liga 1 Karena Bali United cukup satu poin aja mereka akan juara Ya tapi sepertinya nanti kita lihat pertandingannya Karena besok boleh bermain Persibandung sama Bali United Nah tapi memang sepertinya Barito Putra akan sangat berat ketika mereka melawan Persibandung Maupun itu sudah berpengaruh ataupun tidak ke Persibandung ya Nah ini mau nggak mau Barito Putra itu harus menang Lawan Persibandung Kalau mereka sampai seri poin mereka di angka 36 Dan mereka bisa jadi poinnya sama dengan Persibandung Persibandung Jaya Pura maupun PSS Sleman di angka 36 Nah kalau Persibandung Jaya Pura yang kemarin baru aja menang dari PSS Semarang Dengan sekolah-sekolah Fantasis 4-0 Mau nggak mau harus menang di pertandingan terakhir Nah Persibandung Jaya Pura kalau nggak salah dia ketemu Persita Tanggerang Itu harus sudah pasti menang Kalau Persibandung Jaya Pura nggak menang sudah pasti terdegradasi Nah bagaimana kondisinya kalau misalnya ternyata poin mereka di angka 36 semua Nah peraturannya LIB ialah kita melihat head-to-headnya Nah head-to-headnya seperti apa? Nah kalau kita melihat antara Persibandung Jaya Pura sama PSS Sleman Persibandung Jaya Pura sama PSS Sleman ternyata head-to-headnya yang dimenangkan oleh Persibandung Jaya Pura Karena Persibandung Jaya Pura berhasil menang dan imbang Nah sedangkan kalau kita melihat Barito sama Persibandung Jaya Pura Ternyata head-to-headnya adalah PSS Sleman yang berhasil menang dibandingkan dengan Barito Jadi secara head-to-head peringkat mereka saling mengalahkan Jadi kalau dibandingkan antara dua klub aja Mereka nggak bisa ditentuin nih peringkatnya siapa yang lebih tinggi Karena mereka saling mengalahkan Nah ketika kejadian ini terjadi Maka berlaku yang namanya peraturan tiebreaker Nah tapi sebelum masuk ke situ Jadi misalnya nih PSS Sleman kalah dari Persija Terus Barito Putra itu menang lawan Persib Nah Persib Pura juga menang misalnya lawan Persita Tanggerang Nah siapa yang akan terdegradasi? Yang terdegradasi adalah PSS Sleman Jadi masih mungkin PSS Sleman terdegradasi Kalau Barito Putra berhasil menang dari Persib Jadi tiga klub ini masih memungkinkan untuk terdegradasi Belum dihitung lagi sama PSS Makassar Weper Sleman 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 Masuk-masuk dulu lah pusing gitu Yang betul lah gue pusing banget ngitungnya nih Tapi kondisinya seperti itu intinya Nah kalau sampai poin mereka di angka 36 Berarti berlaku tiebreaker Nah kalau berlaku sampai tiebreaker Karena ternyata yang akan terdegradasi adalah Persib Pura Jayapura Jadi akan dibandingkan di tiga klub ini Poin mereka seperti apa Nah yang paling tinggi adalah poinnya PSS Sleman Dan dia 7 poin Karena 2 kali menang 1 kali seri Nah yang kedua adalah Barito Putra Dengan poin 6 Mereka berhasil 2 kali menang Dan yang terakhir adalah Persib Pura Jayapura Dengan poin 4 Karena mereka hanya berhasil 1 kali menang Dan 1 kali seri Jadi yang terdegradasi adalah Persib Pura Jayapura Jadi memang sepertinya tiga klub ini Nggak bisa bermain di waktu yang terpisah Kalau menurut kami Jadi mau nggak mau PT RIB harus melaksanakan 3 pertandingan ini secara bersamaan Karena akan sangat besar sekali kemungkinannya Untuk bermain mata ketika salah satu tim Sudah ada yang bermain Nah sampai saat ini PT RIB belum mengeluarkan jadwal Karena memang melihat situasi Jadi mereka belum mengeluarkan jadwal resminya Tapi memang tiga klub ini kemungkinan akan bermain bersamaan Ditambah juga dengan Bali United Karena kemungkinan masih ada Kemungkinan mereka akan memperebutkan Liga 1 BRI Di pertandingan terakhir Nah kalau misalnya teater PSMakasar juga masuk Bisa jadi 5 pertandingan yang akan bertanding bersamaan Ya makanya PSMakasar menang aja lah Dari Pesiraja Banda Aceh Biar nggak usah masuk-masuk lah dalam hitung-hitungan Jadi soalnya jadi berubah lagi semua perhitungannya Karena PSMakasar kalau dia sampai kalah Ataupun seri dari Pesiraja Banda Aceh Mereka harus berhadapan dengan Arema FC Di pertandingan terakhir Aduh tambah ribet lagi hitung-hitungannya Rusak jadi hitung-hitungannya Ya intinya gila Tapi nanti Kalau misalnya memang kejadian Tentang PSMakasar Seri ataupun kalah dari Pesiraja Nanti gue bikin kontennya lagi Kita bahas lagi seperti apa Peluang-peluang yang kemungkinan terjadi Sampai saat ini kita anggap 3 klub aja dulu lah Yang masih ada kemungkinan untuk Tedegradasi di musim kali ini Oke terima kasih udah nonton video ini Jangan lupa ditonton pertandingannya Karena pasti seru banget nih Enak banget nontonnya nih pertandingannya Kemarin Pesiraja Pura Enak banget Barito juga enak banget PSS Sleman juga enak banget ditonton Jadi jangan lupa ditonton pertandingannya Oke Maju sepak bola Indonesia Indonesia juara Sampai jumpa Sampai jumpa